Kalau saat ini sedang ramai diperbincangkan soal midnight sale hingga mencapai 70 persen, nah ini Kementerian Perikanan dan Kelautan tidak mau kalah dengan menggelar kegiatan Pasar Ikan Ramadan di tengah keramaian Car Free Day Jakarta Minggu Pagi. Dalam kegiatan ini beragam macam ikan dibanderol lebih murah hingga 50 persen dari harga pasaran. Ratusan warga memadati kawasan depan Sarinah Minggu Pagi, di mana di tempat ini diselenggarakan Pasar Ikan Ramadan 2018 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berbagai jenis kegiatan ditampilkan, namun bazar ikan menjadi hal yang paling diminati masyarakat. Berbagai macam jenis ikan dijual, seperti ikan kakap merah, ikan kerapu, hingga udang. Harga yang dibanderol pun cukup menggiurkan, hingga 50 persen lebih murah dibanding harga pasaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye Gemar Makan Ikan atau biasa disikat Gemarikan. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong konsumsi ikan di Indonesia yang saat ini hanya 47 kg per kapita per tahun menurut data KKP. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan Malaysia dan Singapura yang mencapai 70 dan 80 kg per kapita per tahun. Kita harapkan rakyat di Indonesia akan lebih banyak makan ikan, sehingga nanti juga kita bisa mengurangi import produk-produk yang selama ini kita lakukan. Kampanye Gemar Makan Ikan dan Kegiatan Serupa sudah dikampanyekan sejak tahun 2000 lalu. Reza Ramadan, Jakarta.